Halo Sob, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan gue Sob ya, Pok MCN ya Sob ya, nah begitu, gokilang Sob, nah begitu Sob ya Nah kali ini Sob ya, gue akan berbagi lagi Sob ya, tutorial tentang set of activities ini, begitu Sob ya Yang oke punya, begitu Sob ya, udah gaul, udah modern, canggih gitu Sob ya, udah ngikuti jaman gitu Sob ya Jaman kekinian, begitu Sob ya, nah begitu Nah kali ini Sob ya, gue akan berbagi tentang set of activities ini yang menggunakan port USB 1 dan menggunakan port USB 2 Nah ini Sob ya, apa sih Sob ya, kelebihan dan keunggulannya ataupun kekurangannya Nah jika lo Sob ya, senang hobi-hobi nonton Youtube ataupun ke jaringan internet Sob ya, begitu Kan susah banget Sob ya, jika colokannya cuma satu gitu, ataupun lubang USB nya ini cuma satu Repot Sob ya, begitu harus cabut, pindahkan lagi untuk membuka plastiknya, begitu Sob ya Nah jika dua ini Sob ya, rekomendasi bisa untuk lebih mudah lo pada, begitu Sob ya Ada sembilan set of box yang USB nya cuma satu Sob ya, lubangnya ini, gitu Sob ya Yang gue punya saat ini, gitu Sob ya, masih banyak lagi Sob ya, di luar sana, brand di sana juga Yang lubang USB nya ini cuma satu, begitu Sob ya Terus, yang gue punya saat ini juga ada empat set of box, gitu Sob ya Yang lubang USB nya ini ada dua, begitu Sob ya Satu-satu Sob ya, gitu, gue tetel, begitu Sob ya, gue jelasin satu-satu Dan gue kasih tau Sob ya, gitu, referensi bagi lo pada, begitu Sob ya Nah gue mulai dari yang USB nya, colokannya cuma satu, gitu Sob ya, begitu Untuk lubang USB nya ini, dari brand metric Sob ya, begitu Nah yang pertama Sob ya, gitu, dari brand metric ini, apel kuning Nah ini Sob ya, metric apel kuning ini Sob ya, gitu Yang kerdusnya kuning seperti ini Untuk STB ataupun set of box ini Sob ya Menggunakan box cuma satu Sob ya, di bagian depan aja seperti ini, begitu Sob ya Nah seperti Sob ya, gitu, lubang USB nya cuma satu Di belakang ini gak ada lagi Sob ya, adanya hanya lubang HDMI aja Sob ya Dengan ini untuk power adapternya yang terpisah, begitu Sob ya Nah seperti Sob ya, gitu Ini jika lo pengen ngebeli dari set of box, gitu Sob ya Yang gak apa-apa lah, gue colokan cuma satu USB nya Gak pernah pakai untuk apa-apa Nah ini dari metric apel kuning ini, USB cuma satu, begitu Sob ya Nah seperti ini, begitu Sob ya Nah selanjutnya Sob ya, gitu Ada metric ini, silver, gitu Sob ya Nah seperti ini, dari metric juga Sob ya Dari brand metric silver ini, gitu Sob ya Ini USB nya juga cuma satu Sob ya, gitu Lubangnya, gitu Kerdusnya seperti ini Sob ya, begitu Yang untuk metric apel silver ini, begitu Sob ya Seperti ini Sob ya, begitu Untuk bodinya seperti ini Sob ya, gitu Untuk metric apel silver ini, gitu Lubang USB nya ini cuma satu Sob ya, begitu Di bagian belakangnya gak ada lagi Sob Tuh, seperti ini Sob ya, gitu Ini lubang untuk HDMI aja Sob ya, yang ada, begitu Dan lubang antena dan port untuk kabel RCA-nya Seperti ini Sob ya Nah ini Sob ya, jika lo pengen membeli Sob ya Atau pengen membeli, nah ini perlu diketahui Sob ya, gitu Metric dari apel silver ini Sob ya USB nya cuma satu, gitu Sob ya Adanya di bagian depan saja Seperti ini, begitu Sob ya Nah selanjutnya Sob ya, gitu Dari brand metric ini, gitu Sob ya Ada metric Garuda Sob ya Kotak yang biru seperti ini, begitu Sob ya Ini Sob ya, untuk lubang USB nya juga Untuk metric Garuda ini Sob ya, gitu Hanya satu Sob ya, gitu Adanya di sini Sob Di bagian belakang saja Sob ya, gitu Hampirnya tuh dengan model HDMI-nya di sini Sob ya Di depannya nggak ada lagi Sob ya, begitu Nah seperti ini Sob, gitu Yang mungil-mungil ini, begitu Sob ya Nah ini dari brand metric Garuda ini Sob ya USB-nya cuma satu di bagian belakang saja Seperti ini Sob ya, gitu Selanjutnya Sob ya, gitu Setobok yang USB-nya cuma satu Ada dari Nextron ini Sob, begitu DPP-T2, begitu Sob ya TR-1000, begitu Nah ini Sob ya, kotaknya yang hitam seperti ini Begitu Sob ya Nah, bodinya seperti itu Sob ya Untuk setobok dari Nextron ini Sob ya, USB-nya cuma satu Sob Begitu, adanya sini Sob Di bagian samping Sob ya Samping sebelah kanan seperti ini Sob ya, tidak di depan Sob Ini di samping Nah, seperti ini Kalau mencari repotan Mana ini lubang USB-nya Nah, untuk Nextron ini Di bagian samping Sob ya USB-nya ini Cuma satu Sob ya, gitu lubangnya Di bagian belakang ini Nggak ada lagi Sob Ini untuk adapternya Dan ini untuk model HDMI-nya Sob ya Dengan deretan kabel J-RCA Antena input dan outputnya Seperti ini Nah, ini untuk setobok Dari Nextron ini Yang TR-1000 ini Sob ya USB-nya cuma satu Sob Begitu Selanjutnya adalah Sob ya Ada setobok dari Sogo Yang warnanya merah-maru Seperti ini Sob Begitu Dari Sogo Royal Ini Sob ya Begitu DPP-T2 Begitu Sob Ini untuk Kerdis-nya seperti ini Sob ya Dan untuk body-nya ini Sob ya Gitu Setobok dari Sogo ini Nah, ini Sob ya Lubang USB-nya Di dekat menu power Dan menu di sini Sob ya Di dekat power dan menu Nah, ini lubang USB-nya Sob ya Di depan Sob ya Terdapat lubang satu Di bagian belakang Nggak ada lagi Sob Tuh Adanya model HDMI Kabel J-RCA Dan ini Sob Untuk antena input dan outputnya Begitu Sob Jadi ini setobok dari Sogo Royal ini Sob ya Begitu Ini USB-nya cuma ada satu Begitu Sob ya Selanjutnya Ada setobok Evercross Ini Sob ya DPP-T2 Seperti ini Seperti Sob ya Begitu Kuning dengan hitam Seperti ini Begitu Sob ya Nah, ini juga Sob ya Lubang USB-nya Cuman ada satu Untuk Evercross ini Begitu Sob ya Dan untuk lubang USB-nya ini Hanya di depan Sob ya Dekat Tombol power Dan menu ini Sob Nih USB-nya seperti ini Dengan tombol-tombolnya Benderet seperti ini Sob ya Begitu Nah, ini di belakangnya Nggak ada lagi Sob Ini model HDMI Dan kabel jack RCA Serta antena input Dan outputnya Begitu Nah, ini untuk Evercross ini Sob ya Yang gue punya ini Sob ya Saat ini Begitu Nah, ini USB-nya Cuman ada satu Begitu Sob ya Selanjutnya adalah Sob ya Ada setobok dari Polytron DPP-T2 PDP-620-T2 Sob ya Nah, kardusnya Seperti ini Sob ya Ini juga Sob ya USB-nya Lubangnya Cuman satu Begitu Sob Kita taruh dulu Sob Kardusnya Nah, untuk lubangnya ini Sob ya Adanya yang Polytron ini Sob ya Gitu Di depan doang Sob Begitu Nah, ini tombol-tombolnya juga Nggak ada Sob tuh Malah tombol-tombolnya Nggak ada dari Polytron ini Sob ya Begitu Nah, ini dari Polytron PDP-620-T2 ini Sob ya Begitu ini Polytron ini juga USB-nya Cuman satu Dan ini Nggak ada tombol-tombolnya lagi Sob ya Tuh Begini Polos Sob Begitu polos Nah, di bagian belakang ini Sob ya Gitu Hanya ada HDMI Dan ini Sob Untuk jack-RCA-nya juga Cuman satu Dan ini Jack-RCA-nya model satu Sob ya Begitu Sorry Sob Ada MI Dan juga kabel input Dan outputnya Untuk antena Nah, seperti Sob ya Polytron ini Sob ya Menggunakan Lubang USB-nya Cuman satu Sob Di bagian depan saja Selanjutnya Sob ya Setobok yang USB-nya Cuman satu ini Sob ya Ada Akari Sob Nah, bagiannya Sob ya Dari Akari ini Sob ya Ada USB-525 ini Nah, kartu saya Seperti Sob itu Sob ya Setobok ini USB-nya Cuman satu Sob Begitu Nah, yang bodinya Seperti ini Sob ya Nah, ini USB-nya ini Adanya di bagian depan saja Sob Begitu Nah, sebelah kanan ini Sob ya Begitu Nah, ini lubang USB-nya Ada di bagian depan Sob Di bagian belakang Nggak ada lagi Sob Adanya model HDMI Ini Sob ya Begitu Nah, HDMI dan ini JRC-nya Antena input dan outputnya Begitu Sob Nggak ada lagi Sob Di bagian depan ini Sob ya Untuk Akari DPP-T2 ini Begitu Sob ya Ada S525 ini Begitu Sob ya Setobok selanjutnya Sob ya Begitu Yang lubang USB-nya Cuman satu ini Ada Sob gitu Sob ya STB-DD-001i ini Sob Begitu Ini yang gue punya Sob ya Yang terakhir Yang USB-nya Yang lubang USB-nya Ini Cuman satu Sob Begitu Dari Sob ini Begitu Sob ya Nah, untuk bagian lubangnya ini Sob ya Untuk setobok Sob ini Berada di bagian ini Sob Di bagian samping Sob Begitu Nah, di bagian samping Seperti Sob Di bagian belakangnya ini Nggak ada lagi Sob ya Cuman ada Model input HDMI disini Dan Biasa Sob ya RCA-nya Dan kabel input dan input Dan outputnya Serta ini Sob ya Untuk adapter terpisahnya Begitu Sob ya Setobok dari Sob ini Sob ya Begitu USB-nya Cuman ada satu Begitu Sob ya Ini yang terakhir Yang gue punya Sob ya Masih banyak lagi Di sana Sob ya Setobok-setobok Yang USB-nya Cuman satu Begitu Sob ya Oke Sob Lubangnya yang satu Sudah kita bahas semua Sob ya Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 Gitu Sob 9 buah yang gue punya ini Setobok saat ini Yang gue miliki Gitu Sob ya Yang lubang port USB-nya Cuman ada satu Nah, ini Sob ya Lo jika pengen Mau beli setobok ini Gitu Sob ya Silahkan Sob ya Dipikir-pikir ulang dulu Jika tidak memerlukan Untuk USB-nya Gitu Sob ya Port USB-nya Gak terlalu penting Bagi lo pada Ya pilih saja Sob ya Di antara yang ini semua Yang lubang USB-nya Cuman ada satu Nah, sekarang Selanjutnya Sob ya Gitu Setobok yang lubang USB-nya Ada 2 Sob ya Yang pertama Yang gue punya ini Sob ya Dari metrik merah Metrik apa merah ini DPP-T2 ini Sob ya Nah, si merah ini Sob ya Jawaranya Sob ya Sebagai favorit juga Gue ini Sob ya Untuk setobok merah Ini Sob ya Yang paling laris ini Begitu Sob ya Ini untuk lubang USB-nya Ada 2 Sob ya Nah, di bagian bodi ini Sob ya Gitu ada di bagian depan Sebelah kanan Dan juga di bagian belakang Sob Nah, ini Sob ya Tuh Jadi ada 2 Untuk setobok apel merah ini Sob ya Ada 2 lubang USB-nya Begitu Sob Benar Sob ya Untuk antena Dan input-outputnya Dan juga model HDMI-nya Dan juga RCA-nya Ini Sob ya Untuk jack RCA-nya Nah, ini Sob ya Referensi rekomendasi Jika lo membutuhkan Sob ya Setobok yang Pengen lubang USB-nya 2 ini Metrik apel merah ini Sob ya Lubang USB-nya Ada 2 Di depan Dan di belakang ini Begitu Sob ya Selanjutnya Sob ya Saya tobok yang kedua Dari brand Metrik juga Sob ya Yang lubang USB-nya ini Ada 2 Sob ya Ada Metrik Burger Ataupun kertasnya Yang warna hijau Seperti ini Sob ya Begitu Nah, ini untuk lubang USB-nya Ada 2 Sob ya Begitu Untuk setobok dari Metrik Burger ini Begitu Sob ya Nah, ini Sob ya Untuk USB-nya ini Ada di bagian depan ini Sebelah kanan Paling ujung Gitu Sob ya Seperti ini Dan juga di bagian belakang Sob tentunya Nah, persis mirip Seperti ini Sob ya Seperti Apel merah ini Untuk di Metrik ini Dan ini Ada HDMI-nya Jack RCA Dan juga kabel antena Input dan outputnya Nah, ini Sob ya Setobok dari Metrik Burger ini Sudah 2 lubang USB-nya ini Begitu Sob ya Nah, ini Sob ya Jika lo pengen mencari Dari brand Metrik ini Yang menggunakan USB-nya ada 2 Ada Burger Ini Sob ya Begitu dari Metrik Burger ini USB-nya sudah ada 2 Begitu Sob ya Selanjutnya ada Sob ya Setobok yang USB-nya Ada 2 ini Sob ya Ada Well Home Nah, ini Sob ya Setobok dari Well Home Sob Begitu DPB T2 Ini Sob ya DPB T2 0 3 Sob ya Begitu dari Well Home ini Nah, ini USB-nya Sudah ada 2 Sob ya Begitu ya Yang kedua seperti ini Sob Tentunya Untuk lubang USB-nya ini Sob ya Begitu ada di sebelah kanan ini Sob Di sebelah kanan Itu Sob ya Di bagian depan tentunya Dan juga ada di bagian belakang Sob Nah, seperti ini Sob ya Mirip dengan Metrik juga Sob ya Gitu lubang ini Dekat HDMI disini Dan juga ada antena input dan outputnya Serta kabel jack RCA-nya disini Begitu Nah, ini seperti ini Sob Setobok itu Sob ya Yang lubang USB-nya Yang lubang USB-nya ini ada 2 Sob ya Well Home ini Sob ya Gitu DPB T2 0 3 ini Sudah USB-nya sudah ada 2 colokannya Begitu Sob ya Di depan dan di belakang Seperti ini Begitu Sob ya Selanjutnya Sob ya Yang terakhir ini Sob ya Setobok yang Lubang USB-nya ada 2 Sob ya Dari PDR Sob ya Setobok dari PDR ini P21 DPB T2 ini Begitu Sob ya P21 ini Sob ya Setobok dari PDR ini juga Sudah menggunakan Lubang USB-nya ada 2 ini Sob Begitu Nah, ini referensi Sob Jika lo pengen mencari Senang Begitu Sob ya Dengan brand tertentu Menyari-nyari Begitu Sob ya Nah, ini setobok dari PDR ini Bisa menjadi pilihan Sob ya Karena ini USB-nya ada 2 Begitu Sob ya Untuk di bagian USB-nya ini Sob ya Untuk PDR ini Sob ya Begitu ada di bagian depan Sebelah kanan Dan juga untuk di bagian belakangnya juga Seperti Sob ya Berjajar di model HDMI Seperti ini Ada untuk input dan output Untuk antena Dan juga kabel jack RCA-nya Nah, ini Sob ya Seperti ini Oke Sob Segini aja ya Gitu Referensi Ataupun setobok-setobok Sob ya Begitu yang menggunakan Lubang USB-nya 2 Dan juga menggunakan Lubang USB-nya 1 Begitu Sob ya Lo pada gitu Sob ya Yang sedang mencari Setobok ke digital ini Ataupun lo pengen yang menambah Pengen USB-nya ada 2 Ataupun tidak terlalu penting Pengen USB-nya 1 Tidak ada masalah Begitu Sob ya Nah, ini bisa jadi referensi Perlu dicatat Begitu Sob ya Sesuai kanan ini Sob ya Dengan budget pada lo Begitu Sob ya Dengan pengen yang lebih mahal Atau pengen yang biasa saja Standar Ala, gue abang Gak perlu 2 Gitu Gue cukup 1 aja Satu aja gak habis-habis Gitu kan gokil gitu Sob ya Nah, ini jadi referensinya Nah, ini Sob ya Setobok-setobok Yang mempunyai Port USB-nya 1 Dan port USB-nya 2 Begitu Sob ya Oke Sob Segini aja ya Videonya Sob ya Referensinya gitu Sob ya Rekomendasi gitu Sob ya Setobok-setobok Yang gue punya ini Sob ya Yang lubang USB-nya ada 2 Dan juga lubang USB-nya Yang ada 1 Begitu Sob ya Oke Sob Segini aja ya Videonya Lo pada yang udah mampir Di channel Pokkense ini Yang belum pada subscribe Di subscribe dulu Begitu Sob ya Biar pada gokil Begitu Sob ya Oke Sob Selamat jumpa lagi ya Di video gue selanjutnya Sob ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sob ya